Muhammad Hatta menjadi salah satu figur paling dikagumi banyak kalangan hingga saat ini. Selain rupawan, pahlawan nasional ini juga sangat cakep dan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Berbeda dengan sahabatnya, Bung Karno, Bung Hatta hanya memiliki satu wanita di dalam hidupnya. Ia adalah Yuka, istri cantik yang menemani masa tua Bung Hatta hingga akhir hayatnya. Lalu, seperti apa sosok wanita tercantik dalam hidup Bung Hatta ini? Berikut adalah ulasannya. Pemilik nama Rahmi Rahim ini merupakan putri dari salah satu teman dekat Bung Karno yang bernama Rahim. Siapa sangka, pertemuan pertama mereka membuat Bung Hatta berbunga-bunga. Tanpa perlu pendekatan seperti anak muda masa kini, Bung Hatta pun menyatakan cintanya kepada Yuka. Sayang, karena janji yang pernah dibuat, Hatta tak bisa langsung menikahi gadis cantiknya tersebut. Seperti yang tercatat dalam beberapa buku Bung Hatta, mantan wakil presiden Indonesia berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta juga jarang sekali menemui gadis asal Bandung ini, karena keterlibatannya dengan organisasi-organisasi besar, ia hanya berhubungan lewat sepucuk surat setelah diperkenalkan oleh Bung Karno pada tahun 1943. Dua tahun menjalin hubungan, keduanya akhirnya menikah tak lama setelah Indonesia merdeka. Bertempat di sebuah vila di Megamendung Bogor, pasangan yang terpaut usia 24 tahun ini akhirnya mengucap janji suci untuk menjadi pasangan suami istri. Kehidupan mereka pun terlihat sangat harmonis hingga ajal memisahkan mereka berdua. Wanita kelahiran 16 Februari 1926 ini bukan hanya dikenal cantik membesona, namun juga sosok sederhana di sepanjang hidupnya. Keberbadian Yuka ini tak jauh beda dengan suaminya, karena hal tersebut pula mereka sangat serasi dan menjadi pasangan. Kesederhanaan Yuka ini terbukti ketika Bung Hatta memutuskan untuk pensiun dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ia sama sekali tak mengeluh ketika terhimpit banyak tagihan lantaran pendapatan Bung Hatta, tak banyak. Bahkan, di tengah-tengah kesederhanaan tersebut, ia masih bisa menyimpan uang untuk menambah tabungan haji bersama suaminya. Itulah sosok wanita yang mengabdikan hidup dan cintanya kepada Bung Hatta. Sayang, kebersamaan mereka berakhir setelah Bung Hatta meninggal dunia pada tahun 1980. Sementara, Yuka sendiri menyusul suaminya 19 tahun kemudian. Demikianlah kisah singkat antara Bung Hatta dengan sang istri Yuka. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Bagaimana dengan komentar Anda? Berkomentarlah dengan baik dan sopan. Terima kasih telah menonton!